Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, apa kabarnya adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan satu alfiat ya Untuk adik-adik yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar adik-adik tidak ketinggalan Untuk memahami materi-materi berikutnya Pada di video kali ini Kita akan mempelajari materi Getaran, gelombang, dan bunyi Di part 1, getaran Pengertian getaran Getaran adalah gerak bolak-balik secara periodik Di sekitar titik setimbang Satu getaran adalah Gerakan benda dari suatu titik awal Dan kembali ke titik awal semula Contohnya yaitu Pada gambar berikut Dapat membuat satu getaran Apabila dari titik A ke titik B Lalu ke titik C Kemudian ke titik B Kemudian ke titik A Atau dari titik B Ke titik C Ke titik B Ke titik A Dan ke titik B Atau dari titik C Ke titik B Ke titik A Ke titik B Dan ke titik C Kalau setengah getaran Gimana? Setengah getaran Itu contohnya pada gambar berikut Adalah A ke titik B Ke titik C Atau dari B Ke titik C Ke titik B Atau dari C Ke titik B Ke titik A Pengertian simpangan Dan amplitudo Simpangan terjauh Disebut amplitudo Pada gambar berikut AB sama dengan BC Itu adalah amplitudo Frekuensi Adalah Banyaknya getaran Setiap waktu Atau detik Dengan rumus F sama dengan N per T Dengan keterangan F Sama dengan frekuensi Dengan satuan hertz N sama dengan Banyaknya getaran Dan T Sama dengan waktu Dengan satuan sekon Periode adalah Waktu yang dibutuhkan Untuk melakukan Satu getaran Dengan rumus T besar Sama dengan T kecil Per N Dengan keterangan T besar Adalah periode Dengan satuan sekon N Itu adalah Banyaknya getaran Dan T kecil Menunjukkan waktu Dengan satuan sekon Hubungan antara Frekuensi Dan periode Yaitu F sama dengan 1 per T Dan T Sama dengan 1 per N Dengan keterangan F itu Untuk frekuensi Dengan satuan HZ Dan T Itu adalah Periode Dengan satuan sekon Contoh soal Contoh soal Nomor 1 Sebuah bendul Bergetar Sebanyak 50 Getaran Dalam waktu 10 sekon Hitunglah Frekuensi Bandul tersebut Diketahui N sama dengan 50 Dan T Sama dengan 10 sekon Yang ditanyakan Hitunglah frekuensi Bandul tersebut Dijawab F sama dengan N per T F sama dengan 50 Per 10 detik F sama dengan 5HZ Jadi Frekuensi Bandul tersebut Ada 5HZ Contoh soal Nomor 2 Sebuah bandul Bergerak Dari titik A ke titik C Dalam waktu 0,2 sekon Hitunglah Frekuensinya Dari titik A ke titik C Sama dengan Setengah Getaran Sama dengan 0,5 Diketahui N sama dengan 0,5 T Sama dengan 0,2 sekon Yang ditanyakan Frekuensinya Dijawab F sama dengan N per T L sama dengan 0,5 Per 0,2 F sama dengan 2,5 HZ Contoh soal Nomor 3 Banyaknya Getaran Yang dihasilkan Setiap detik Adalah 20 putaran Ditunglah Periodenya Diketahui N sama dengan 20 T sama dengan 1 sekon Yang ditanyakan Hitunglah Periodenya Dijawab T besar Sama dengan T kecil Per N T besar Sama dengan 1 Per 20 T besar Sama dengan 0,05 Sekon Jadi Periodenya Adalah 0,05 Sekon Contoh soal Nomor 4 Frekuensi Suatu getaran Adalah 5HZ Tentukan A Periode Getaran Dan B Banyaknya Getaran Selama 2 menit Diketahui Per N Getaran Ujung Batang Getaran Pegas Getaran Bandul Kitab Suara Sinar Gitar Gempa Bumi Dan lain sebagainya Terima kasih Tidak Menyaksikan Tayangan Ini Jangan lupa Like Comment And Subscribe Dan Jangan lupa Nyalakan Lonceng Notifikasinya Agar Adik-adik Tidak Ketinggalan Untuk memahami Materi-materi Berikutnya Dan Jangan lupa Saksikan Video Selanjutnya Di Part 2 Tentang Gelombang Wabillahi Tuh Kualidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh